Intro Sahabat kece, usai mengemankan tempat di bermat final Orleans Masters 2023 Pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi Ungkap dampak buruk media sosial Berlangsung di Palace The Sport, Orleans Francis pada Kamis 6 April Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi Berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya Kanda Putri Indonesia itu sukses mengalahkan Malena Norman dan Lia Salehar Dengan poin kemenangan 21-8, 21-10 Kemenangan telak itu turut membuat Ana Tewi berhak untuk melaju ke babak perbat final Orleans Masters 2023 Bahkan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi Hanya membutuhkan waktu selama 26 menit untuk menumbangkan pasangan asal Sweden dan Slovenia itu Berdasarkan jalannya pertandingan, Ana Tewi langsung tampil mendominasi sejak awal set pertama dimulai Sebagai unggulan pertama dalam turnamen ini Ana Tewi dengan cepat langsung mengamankan interval pertama dengan skor 11-3 Menghadapi pasangan dengan ranking 140 dunia itu Mereka cukup sering menembus pertahanan lawan yang cenderung kendor Sementara saat Norman dan Salehar menyerang Ganda Putri Gado-Gado itu justru kerap melakukan kesalahan Alhasil dominasi Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi di set pertama Berhasil membuat mereka tampil lebih maksimal di set kedua Selepas kemenangan di babak 16 besar Orleans Masters 2023 Amalia Cahaya Pratiwi atau biasa dipanggil Tiwi Lantas mengungkapkan siasa dibalik kesuksesan tersebut Partner Ana itu juga menjelaskan bahwa sejak awal Dia ingin langsung tampil menyerang dan berharap Agar bisa segera mendapatkan poin Hari ini dari start awal kami mencoba bermain dengan pola permainan kami Dan bermain langsung in, kata Tiwi Sementara itu, dia juga mengaku untuk mencoba tidak memikirkan segala hal yang menjadi sorotan untuknya dan juga Ana Sebaliknya, Tiwi selalu berusaha agar tetap fokus menghadapi pertandingan demi memperbaiki pola permainannya Kami tidak memikirkan apa yang sedang menjadi sorotan ke kami Sambung Tiwi Kami fokus untuk pertandingan dan fokus untuk memperbaiki pola permainan kami Dan individu kita masing-masing Jelasnya Selain itu, Tiwi juga turut menjelaskan bahwa dirinya berusaha mengurangi bermain media sosial Demi menjaga kesehatan mental Kami juga untuk mengurangi bermain media sosial untuk menjaga kesehatan mental kami Jelasnya Menjadi umpulan pertama tentunya menjadi motivasi bagi kami Harapannya agar kami bisa menjadi juara di turnamen ini Pungkas Tiwi Ya, sayangnya pada babak permat final Febriana Dwi Puji Pusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi Harus berjumpa dengan rekannya Landitria Mayasari dan Ripka Sugiyarto Untuk memperbutkan tiket babak semifinal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!